Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi sahabat muda akuntansi jumpa lagi dengan saya Buji Bobo dalam pembelajaran akuntansi keuangan merenggak juga salam sehat buat sahabat-sahabat muda semua mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan ya Allah SWT dan bersemangat dalam menjalani hari-hari kita yang barangkali semakin sulit buat sebagian dari kita tapi percaya dibalik setiap keselitan itu insya Allah ada kemudahan yang akan menyatai kita semua sahabat muda tidak terasa ujian akan tiba gimana rasanya? bahagia, senang, cemas atau biasa-biasa saja nih mudah-mudahan teman-teman antusias ya menyambut ujian nah sebelum ujian masih ada nih beberapa materi penting yang perlu sahabat-sahabat muda selesai kan khususnya pada kesempatan kali ini di pekan ini saya akan mengajak sahabat-sahabat muda semua untuk belajar berkaitan dengan perubahan kebijakan akuntansi maupun akuntansi yang berkaitan dengan koreksi kesalahan nah ini menarik ya karena berbicara tentang perubahan kebijakan akuntansi berarti kita akan bicara tentang bagaimana dampak dari perubahan itu terhadap laporan keuangan kita baik yang ada di laporan laba rugi tahun berjalan kemudian laporan perubahan akuntansi ataupun laporan posisi keuangan sendiri bagaimana pengaruhnya tentu ini menarik ya karena setiap ada perubahan kebijakan akuntansi ataupun setiap ada kesalahan yang kita temukan atau ada lagi ini namanya perubahan estimasi itu bisa jadi berdampak hanya ke salah satu laporan saja tapi bisa jadi berdampak pada banyak laporan keuangan nah ini menarik dan disini tantangannya adalah kita harus bisa membedakan apakah dampak daripada perubahan-perubahan tersebut hanya berdampak pada masa depan yang kita sebut dengan istilahnya prospektif gitu ya atau berdampak pada masa lalu juga artinya retrospectif berarti kita harus membuat penyesuaian ataupun koreksi dari awal sekali itu terjadi kalau misalkan perubahan kebijakan akuntansi itu diterapkan di awal maka dampaknya gimana terhadap laporan keuangan periode-periode yang telah lalu nah kalau itu simak video ini jangan kemana-mana karena pembelajaran mengenai akuntansi yang berkaitan dengan perubahan kebijakan perubahan estimasi maupun koreksi kesalahan akan saya bagi dalam 6 video nah ini ya teman-teman semua ya nah kita tahu nanti video pertama ini kita akan membahas tentang jenis-jenis perubahan akuntansi kemudian kita fokus ke perubahan kebijakan akuntansi seperti apa nah bedanya apa dengan perubahan estimasi dan kalau kita ada istilah koreksi kesalahan sebenarnya koreksi kesalahan itu apa sih apakah koreksi kesalahan itu sama dengan perubahan kebijakan akuntansi dan bagaimana kita melakukan analisis kesalahan untuk kita bisa menyusun air jenis penyesuaiannya dan bagaimana menyajikan kembali dengan laporan keuangan secara benar dan nanti video terakhir akan ditutup dengan beberapa naikian soal dari buku-bunya Pak Gilson ya nah yang pertama sahabat muda kita harus bisa membedakan bahwa yang namanya jenis perubahan dalam akuntansi itu ada yang namanya perubahan kebijakan ya polisinya berubah polisinya polisi itu apa praktek spesifik ya praktek spesifik yang diadopsi oleh perusahaan terkait dengan transaksi-transaksi tertentu di dalam perusahaan tersebut itu praktek spesifik kalau standar kan jelas standarnya apa tapi kebijakannya ini bisa jadi berbeda misalkan penyusutan yang tadinya menggunakan metode penyusutan garis lurus kemudian kebijakannya diubah menjadi metode menurun berganda misalkan satu menurun berganda itu namanya perubahan kebijakan akuntansi tapi bukan berarti yang tadinya menyusutkan menjadi tidak menyusutkan kalau itu berarti bukan kebijakan yang berubah itu berarti salah menerapkan kebijakan karena apabila aset tetap dimeniki perusahaan maka aset tetap itu harus disusutkan jadi namanya perubahan kebijakan itu kebijakannya sama-sama benar cuma praktek spesifiknya yang kita pilih itu berubah berbeda bukan berarti yang darinya menyusutkan jadi tidak menyusutkan itu berarti salah itu berarti kontempolasi itu nanti malah akan menjadi kesalahan yang ditemukan oleh auditor kemudian yang kedua adanya perubahan estimasi perubahan estimasi itu adalah berkaitan dengan professional judgment dari masing-masing perusahaan jadi misalkan perusahaan itu tadinya memperkirakan kayaknya penyisian piutang kita itu 5% dari sales biasanya kita terapkan tapi berhubung sekarang masa pandemi kayaknya kita rubah estimasinya nggak lagi 5% kali sales tapi bisa jadi 10% dari sales kita dari omzet kita itu namanya perubahan estimasi kenapa ini perlu dibedakan karena perubahan kebijakan dan perubahan estimasi nanti dampak terhadap laporan kuantakan sangat-sangat berbeda mari kita lihat sebelum ke sana kita ingin mengingatkan ke teman-teman ada lagi istilahnya error atau kesalahan kalau error itu tidak termasuk dalam jenis perubahan baik perubahan kebijakan maupun perubahan estimasi error itu benar-benar karena lalai karena salah mencatat salah menghitung namanya error misalkan understated overstated yaitu biasanya yang kita coba dalam error nah ini ya tadi saya sebutkan di awal perubahan kebijakan akuntansi misalkan kalau tadi saya menyebutkan penyusutan sekarang metode penilaian persediaan misalkan jadi perubahan kebijakan adalah karena praktek spesifik yang satu berubah ke praktek spesifik yang lain yang sama-sama diperkenankan di dalam standar jadi standarnya tidak berubah harus sama-sama yang diperkenankan kalau dia berubah ke arah yang tidak ada standarnya itu nanti malah jadi teman audit yang luar biasa bisa jadi malah opini-nya nanti tidak bagus buat perusahaan nah contohnya ini ya mohon maaf sudah salah tepo ini metode penilaian prosedurannya berubah nih dari FIFO dari first in first out menjadi metode average ini kan metodenya berubah metodenya berubah nanti bagaimana dampaknya nanti kita lihat kalau dia perubahan dari satu metode ke metode lain kemudian kalau perubahan estimasi bagaimana yang tadinya masa manfaat misalkan aset tetap ya dia cuma 5 tahun tapi karena kita perbaiki kita modifikasi tau-tau usia ekonomisnya naik ya otomatis nanti penyusutannya akan berubah tiap tahun berubahan penyusutan yang diakui atas peralatan tersebut akan otomatis berubah nah ini ya bedanya kalau yang nomor 2 ini metode penyusutannya tidak berubah tapi estimasi perhitungannya berubah karena usia manfaat karena mungkin residual value-nya jadi berubah atau usia manfaatnya juga mengalui perubahan itu berarti perubahan estimasinya nah kemudian sebagai tatatan teman-teman semua bahwa namanya perubahan kebicaraan akuntansi itu menurut FASBI atau ISB diwan standarnya itu diperbolehkan hanya ini perubahannya karena perubahannya memang diperlukan dari FAS artinya ya berubah dari satu praktek spesifik ke praktek spesifik yang lain yang sama-sama dibenarkan dari standar kemudian dengan adanya perubahan itu akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih representatif dan tepat dan memberikan informasi yang lebih relevan karena kondisi perusahaan sekarang misalkan oh kayaknya mesin saya ini sekarang lebih banyak dipakai terus-menerus ini karena lagi banyak orderan jadi kalau saya menggunakan metode penyusutan garis lurus ini kayaknya gak tepat karena pemakaian mesin saya di tahun ini jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya saya menghasilkan dengan metode saldo menurun berganda itu kan lebih relevan dengan aktivitas perusahaan nah sesuai dengan syarat yang dikeluarkan dari ISB perubahan kebijakan akuntansi itu harus perlu namanya adjustment yang retrospective namanya retrospective ini apa berarti penyesuaiannya diterapkan seolah-olah di awal ketika apa namanya metode itu diterapkan jadi misalkan tadi metode penyusutannya dari metode garis lurus ke saldo menurun berganda atau sebaliknya kalau dirubah di tahun ini maka kita terapkan seolah-olah kalau metode ini diterapkan di awal ketika memperlihatan setetap itu maka dampaknya ke laporan keuangan seperti apa itu namanya retrospective nanti kita ada istilah namanya restatement menyusun ulang laporan keuangan untuk kita bandingkan dengan laporan keuangan yang sekarang dan nanti penyesuaiannya itu akan tercatat di aset dan neabilitas pada awal tahun terjadinya perubahan dan nanti kalau ada selisihnya di situ nanti akan masukkan dalam return earnings komunal ekuitas atau aset versi lainnya yang sesuai pada awal tahun terjadinya perubahan itu ya tadi ini yang kita sebut dengan perubahan atau penyesuaian retrospective Vivo ke Average atau Average ke Vivo yaitu harus mengalami penyesuaian retrospective dihitung ulang dari awal misalkan sekarang tahun 2021 mau merubah metode penilaian dari persediaan yang dihitung berdasarkan Vivo kemudian kita hitung berdasarkan Average maka kita hitung dampaknya kalau dulu sejak kita dulu punya persediaan pertama kali metode kita pakai metode Vivo semua atau metode Average semua yang kita ada di yang sekarang ini maka dampaknya kalau ada COGS seperti apa dampaknya terhadap ending inventory seperti apa dan nanti ujung-ujungnya apa dampak terhadap net income perusahaan dan dampak terhadap kewajiban pajak nanti ujung-ujungnya memang nanti kita akan lihat bagaimana dampak perubahan kebijakan kontaksi itu terhadap laba bersih di tahun-tahun tersebut dan dampaknya terhadap wajiban perpajakan kita karena itulah yang sebenarnya konsennya di sana apakah dengan adanya perubahan ini wajiban pajak kita ini overpay atau underpay nanti makanya kita akan mendengar dari istilahnya deferred tax liability wajiban pajak tangguhan akibat karena pajak yang belum kita bayar nah ini ada catatan dari SB ini bahwa perusahaan tidak boleh menggunakan pendekatan retrospektif jika terjadi salah satu kondisi ini jadi pendekatan retrospektif atau penyesuaian dari awal tidak boleh kalau apa kalau perusahaan sebenarnya tidak bisa menentukan dampak dari penerapan retrospektif jadi ternyata perusahaan tidak bisa menghitung untuk bagaimana ketika pakai retrospektif dia tidak mengerti dampaknya bagaimana jadi dia tidak tidak bisa pakai pendekatan itu atau pendekatan penerapan retrospektif memerlukan asumsi tentang maksud manajemen pada periode sebelumnya nah ini kalau memerlukan asumsi maksud-maksud dari perusahaan dulu menggunakan perubahan retrospektif apa namanya kebicaraan akuntasi seperti apa ini berarti kan tidak jelas ya kalau kita mau retrospektif ya jadi kita harus secara umum kita mengerti bahwasannya perubahan itu memang buat menyajikan laporan yang lebih relevan kemudian kalau penerapan retrospektif membutuhkan estimasi signifikan yang tidak dapat dikembangkan oleh perusahaan perusahaan ini tidak bisa nih bikin estimasi yang signifikan karena adanya perubahan itu sehingga ini tidak visible untuk diterapkan pendekatan retrospektif jadi ada pengecuan ini kalau tidak ada ini ya pokoknya secara umum perusahaan harus melakukan penyesuaian retrospektif nah ini contoh sederhana teman-teman ya tapi ini nah sebelum ke contoh ini mungkin ini aja dulu deh ya nanti yang di contohnya kita akan memaksa ke video yang berikutnya biar teman-teman tidak capek ya teman-teman cerna dulu disini bahwasannya kalau perubahan kebijakan akuntansi itu dampaknya ke penyesuaian retrospektif penyesuaian mundur istilahnya ya mundur disesuaikan lagi dan dampaknya nanti akan berdampak pada apa namanya aset maupun liabilitas dari perusahaan itu nah nanti nanti ada di return earning disini ya dan ini dikecualikan untuk kondisi yang ada disini tadi ya tapi secara umum perusahaan harus melakukan penyesuaian retrospektif ya nanti kalau perubahan estimasi itu namanya penyesuaiannya bukan penyesuaian retrospektif tapi penyesuaian prospektif artinya penyesuaiannya mulai tahun sekarang ke tahun-tahun yang akan datang sementara tahun-tahun yang lu tidak disesuaikan kalau perubahan estimasi ya jadi disini sekali lagi yang namanya perubahan kebijakan itu tadi karena pengambilan metode yang berbeda dari metode penyesuaian garis lurus menjadi metode penyesuaian saldo menurunkan berganda dari metode penilaian persediaan average menjadi metode penilaian FIFO atau dari yang masalah apa namanya kontrak jangka panjang ya dari metode cost recovery menjadi metode construction in progress yaitu pasti dampaknya ujung-ujungnya akan ke net income dan ke kewajiban pajak perusahaan tersebut demikian ya sahabat muka simak lanjutan dari perubahan kebijakan dalam video setelah ini oke semangat pagi sahabat muda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh